Halo guys, sahabat youtube semuanya dimanapun berada Selamat berjumpa lagi dengan Abib Agata Channel Di video kali ini, Abib Agata Channel mau memberikan tutorial yaitu sebuah tutorial bagaimana cara ngecek kipas atau fan dan sekalian caranya menggantinya itu pada fan atau kipas kulkas dua pintu yang inverter guys disini ada sebuah kipas itu kipas untuk kulkas dua pintu inverter dan dia tertera 12V DC, 12V direct turn atau arus direct turn dengan ambar 0,16 ambar guys ini buatan Vietnam buatan Vietnam buatan Vietnam itu meet in Vietnam dan untuk kipas ini guys itu dia terdiri dari tiga kabel yaitu ada kabel merah hitam dan putih untuk kabel merah dia melambangkan arus DC yang positif untuk kabel hitam melambangkan arus yang negatif dan untuk kabel putih dan untuk kabel putih melambangkan sinyal itu suatu sinyal dari modul atau dari rangkaian digital inverter untuk menyuruh hidup dan tidaknya kipas tersebut dengan berbarengan mati atau hidupnya kompresor case jadi pada intinya untuk kulkas dua pintu mati dan hidupnya kipas atau fan itu adalah berbarengan dengan kompresor case jadi kalau kompresor hidup kipas akan hidup dan kalau kompresor mati kipas akan mati dan dia bertugas yaitu untuk menyedot salju yang ada di belakangnya yaitu ya pas di evap disedot dari belakang dan akan disemburkan ke depan ke posisi lokasi atau ruangan pembeku yaitu ruangan yang atas guys seperti ya guys dan untuk penggantian penggantian ini dan lebih baiknya ya diganti sesuai dengan ini sesuai dengan ini sesuai dengan ini harus ada di kabel dan kalau diganti kabel enak kita tinggal menyambung kalau seandainya kipas ini mati tidak berhutar tapi harus yang ada di harus yang ada di digital inverter itu keluar harus negatif positifnya luar tapi kok ini fan nya mati jadi langsung diganti dengan fan ini persis 3 kabel hitam merah putih ya putih dapat putih hitam dapat hitam merah dapat merah selesai masalah kalau seandainya yang mati memang kipasnya tapi arusnya masih ada gitu ya guys kalau diganti ini lebih mudah dan memang ini sih kelihatannya agak begitu mahal guys kalau pas di online aku pernah ngecek tuh di online agak mahal guys yang model persis ini 3 kabel guys gitu itu seandainya kalau arus arus DC 12 volt yang keluar dari rangkaian digital inverter nya itu masih keluar itu mengeluarkan negatif dan positif aman guys tinggal ganti ini langsung enggak masalah ya guys dan tapi kalau memang digital inverter nya sudah tidak mengeluarkan lagi arus negatif positif ini kita bisa menggantinya dengan van yang besarnya sama ini ini sama sama ukurannya sama yaitu dengan van AC van arus AC van arus alternating turn ini seandainya pas digital digital invert nya enggak mengeluarkan arus DC yang 12 volt berarti enggak bisa hidup kita harus menggantinya dengan arus kipas yang pakai arus AC arus alternating turn tapi kita ambilkan dari posisi timer 1 3 yang angka 4 guys yang angka 4 jadi kalau memang enggak keluar arus nya digital inverter nya berarti kita harus proses untuk defrost nya menggunakan timer 1 3 dan kita ambilkan arus nya dari yang satu dari timer 1 3 yang angka 4 yang satu dari negatif listrik jadi ini langsung bisa diganti itu dengan catatan untuk kompresor nya supaya bisa berbarengan harus ada lainnya ya harus ada lainnya guys harus ada lainnya dan bisa juga diganti dengan ini biasa seandainya kita kok beli yang ini beli yang aslinya ini tidak ada atau kesulitan ini yang aslinya kan 3 kabel ada merah hitam putih dan kita bisa menggantinya kalau ini kesulitan ya kita bisa menggantinya dengan ini tapi yang ukuran sama ini DC juga ini DC ukurannya sama ya ukuran 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 sama ukuran sama dan ini juga 12 volt 0, ini ada tulisannya di sini 12 volt 0,15 sampai bisa dibakai juga di sini bisa juga dibakai tapi dengan catatan ini yang harus dari digital inverternya masih keluar harus negatif positifnya untuk DC 12 volt bisa diganti ini dengan catatan ya harus merubah juga merubah dengan timer 1.3 sama relay yaitu untuk proses ini supaya bisa hidup matinya sesuai dengan commercial service ini kan cuma 2 kabel jadi tidak ada sinyal untuk menghidupkan dan mematikan pada proses ipas ini jadi harus diproses dengan sistem defrostnya dirubah dengan timer 1.3 itu ya case ya ini itu cara dan untuk ngeceknya ini untuk ngeceknya ketiga 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 sinyal ketiga kipas ini atau file ini udah case ini yang pertama kita cek antara kabel ini kita sesuai dulu ya case ya kita cek dulu di posisi sambung tidaknya kumparan ini yang nah sambung ya case ya ini masih hidup guys kipasnya cara ngeceknya gini guys nah terus untuk yang ini untuk yang ini untuk yang ini juga antara hitam dan putih antara hitam dan merah berputar titiknya kita cek ini sama sini masih sambung ya guys masih sambung ya guys nah terus untuk yang ini yang arus AC kita cek juga masih sambung dan tidaknya ini ya ketiga nya masih sambung guys dan ini akan dibuktikan dengan berputar titiknya untuk ini untuk ini untuk yang ini yang asli asli yang tiga kabel sama negatif dan positifnya ini ngecek masih bagus tidaknya ya jadi untuk yang aslinya ini yang tiga kabel aku menggunakan ini baterai kayak sini baterai 12V dari ini ya dari bur 12V ini kita coba yang merah kita kita taruh di positif 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 ini positif yang putih di negatif eh yang merah di positif yang hitam di negatif ini guys ya kita coba masih hidup anda ini ya kirip ya guys ya ya ini masih hidup guys aku menggunakan baterai dari bor ya hidup ya guys ya 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 satu ini yang asli hidup terus yang ini eh yang kedua ini adalah yang nanti eh sebagai pembanti kalau memang dicarikan tidak ada sama positif di yang merah di positif yang hitam di negatif ya guys kita coba ya guys ya ini ya tekan di negatif ya 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 ntar ya kisit lagi nggak sih ya cara ngajaknya yang langsung dengan harus disimis ikis dan yang terakhir adalah hipas yang harusnya asik harus alternating kita ngeceknya langsung dengan ini dengan arus AC guys arus alternating turn jadi ini tidak ada negatif positifnya ini dari produsennya dikasih warna hitam sumai ini tidak apa-apa karena AC tidak pulak-pulak tetap hidup karena arus alternating turn dan ini kalau takutnya turn ini diisolasi dulu ya guys diisolasi dulu biar rendah panas turn jadi guys diisolasi dulu jaraman diisolasi dulu dan ini yang harus arus AC harus alternating turn dan ukuran ketiga-tiganya ini sama guys untuk ukuran kotaknya ukuran kotaknya sama guys tiga-tiga nya tiga-tiga nya sama guys ini kita colokan guys ya colokan ini harus AC ini fan biasa ini fan biasa yang fan biasanya untuk sound system atau audio system cuma yang kotaknya ini harus diselesaikan dengan kotak daripada aslinya kotak fan nya terima kasih atas subscribe like serta komen nya dari sahabat youtube semuanya dimanapun berada abip agata channel mengucapkan salam sehat salam bahagia salam sejahtera juga salam pasti bisa untuk sahabat youtube semuanya dimanapun berada dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari abip agata channel selanjutnya dadah